Umar Patek terdakwa kasus terorisme dalam kasus Bombali I dituntut hukuman sumur hidup di pengadilan negeri Jakarta Barat Senin 21 Mei. Menurut Jaksa Penuntut Umum Bambang Suwariadi, terdakwa terbukti secara sah melakukan perindakan terorisme. Umar Patek didakwa dengan pasal berlapis tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen, dan penggunaan serta kepemilikan bahan peledak tanpa izin. Dalam dakwahannya, Bambang menyatakan, pada tahun 2009 Patek bersama istrinya masuk ke Indonesia dari Filipina tanpa dilengkapi dokumen resmi dengan membawa empat senjata api jenis FN dan satu repulper. Patek juga sempat melakukan uji coba senjata api jenis M16 bersama Dulmatin di Lebak, Banten, dan aksi pengemboman di Bali pada tahun 2002 yang menewaskan 198 orang. Sementara dalam melakukan aksi teror di sejumlah gereja di malam Natal pada tahun 2000, Umar Patek juga menggunakan bahan peledak. Mendengar tuntutan jaksa penuntut umum tersebut, terdakwa mengaku menyesal dan meminta maaf atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Dari Jakarta Barat, Adin Widodo, Postkota TV melaporkan.